Ya kami di Ipo gitu ya dalam menganalisis angka-angka yang keluar gitu meyakini bahwa dengan durasi yang 35 hari ini Sepanjang pemilihan umum itu berjalan dengan normal, berjalan dengan terbuka tanpa ada intervensi kekuasaan, tanpa ada intervensi hukum begitu ya Tanpa ada rekayasa dan segala macamnya besar kemungkinan yang paling akurat seharusnya adalah memang tidak mungkin satu putaran Karena angka untuk bisa mencapai satu putaran itu masih sangat tinggi sekali Bahkan termasuk Prabowo sekalipun yang tertinggi itu juga tidak signifikan dalam masa kampanye ini peningkatannya Artinya mereka masih cukup memerlukan suara yang cukup besar Nah dalam hitungan kami ya sekitar 4 sampai 7 juta pemilih dan itu saya kira cukup besar sekali Sementara stok suara yang belum tersebar gitu ya itu tinggal sedikit Artinya semaksimal-maksimalnya Prabowo Subianto anggap sajalah 44 persen kemudian Anis 33 persen lalu Ganjar Pranowo 19 persen begitu Tersisa hanya 1,5 persen Kalau 1,5 persen itu kemudian semua total 100 persennya masuk ke Prabowo Subianto Tetap saja tidak mencapai 50 persen Maka rasa-rasanya sangat-sangat sulit gitu ya Mungkin bisa tapi memerlukan kerja-kerja yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh masyarakat umum kira-kira begitu Kalau kita membandingkan hasil survei yang dijalankan oleh IPU memang tidak mengejutkan Tapi mungkin kalau membandingkan dengan beberapa survei di lembaga lain mungkin agak-agak berbeda Dan itu menurut saya bukan persoalan ya Karena berbeda waktu, berbeda juga sampling, PSU dan segala macamnya kira-kira begitu Yang pasti yang bisa kita simpulkan adalah Baik dari sisi elektabilitas maupun dari sisi akseptabilitas publik Itu semuanya masih dinamis Artinya bisa saja dalam 35 hari ini Kalau di kubu Prabowo Subianto optimis bisa meningkat Maka optimis yang sama juga bisa ada di Anies Baswedan Bisa juga ada di Ganjar Pranowo Jadi tidak memang akan sulit lah Mau bagaimanapun caranya untuk satu putaran Saya kira dari sisi real di bawah Itu akan sangat rumit sekali